1% teori dan 99% aksion Namun 1% bisa menuntun langkah untuk memperkecil kesalahan dan memotivasi semangat bisnis Saksikan Intisari Ilmu Bisnis bersama Al-Arif, seorang praktisi bisnis Yang akan mengupas dan membedah buku-buku bisnis bermutu Berilmu dan aksion Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Nyaga TV bertumpah lagi dengan saya Hamzah Esha dalam program acara Intisari Ilmu Bisnis Sebuah program acara yang membahas mengenai buku-buku bisnis populer Dan seperti biasa pemirsa saya akan ditemani oleh seorang narasumber Beliau adalah Bapak Al-Arif, seorang praktisi bisnis dan juga beliau aktif sebagai owner di Maxindo Group Assalamualaikum Pak Al-Arif, apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik Baik Pak Pak Al-Arif, di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah membahas banyak sekali mengenai buku-buku bisnis populer Dan kesempatan pada hari ini kita akan bahas mengenai The Ultimate Sales Machine Pak Sekarang dari Chet Holmes Bisa diberikan gambar Pak mengenai buku The Ultimate Sales Machine tersebut? Pemirsa Nyaga TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada hari ini Kali ini kita akan membahas sebuah buku yang menurut saya sangat menarik Saya sudah lama memiliki buku ini Buku ini berjudul The Ultimate Sales Machine ya Dikarang oleh Chet Holmes Buku ini membahas tentang 12 strategi yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan bisnis kita Sehingga bisnis kita itu bisa seolah-olah menjadi seperti mesin, mesin penjualan Atau mungkin istilah kerennya itu mungkin mesin uang Mesin uang Jadi kalau Anda ingin menggandakan uang, ini tidak harus kedatang ke Dimas Anceng gitu ya Jadi bisa membuat bisnis yang bisnis itu bisa menjadi mesin penjualan Bisa melipat gandakan uang Anda Jadi kalau Anda menerapkan 12 strategi yang dijelaskan oleh Chet Holmes di buku ini Maka bisnis Anda itu seolah-olah menjadi mesin penjualan Jadi tujuan dari seorang entrepreneur itu adalah Supaya dia itu memiliki bisnis yang keberadaan bisnisnya itu bisa jalan terus Tanpa dia harus di situ Jadi kalau kita punya bisnis kemudian kita masih Bisnisnya itu masih tergantung keberadaan kita Itu sebenarnya kita belum layak dikatakan sebagai entrepreneur Jadi entrepreneur itu ketika dia pergi, bisnisnya tetap jalan Jadi dia jalan-jalan, bisnisnya tetap jalan Nah seperti itu entrepreneur Jadi mari kita mulai pembahasan tentang buku ini Jadi ada 12 strategi yang dijelaskan di buku ini Yang pertama adalah time management Jadi perusahaan yang bagus itu adalah perusahaan yang ownernya Dan timnya itu mampu mengelola waktunya Jadi kita semua akan diberikan oleh Allah SWT Itu waktu yang sama dalam sehari 24 jam Untuk kerja rata-rata berapa jam Biasanya untuk keseharian kita mungkin di jam-jam kantor 8 jam Seperti itu Pak Nah semua orang kemungkinan bekerja sejumlah itu Tapi tidak semua orang bisa berhasil Tidak semua orang berhasil Tidak semua perusahaan bisa sukses Nah salah satu kuncinya adalah Jika kita ingin sukses maka kita harus bisa mengelola waktu kita Sebaik mungkin Sebaik mungkin Kalau misalnya kita punya bisnis yang masih kita kelola sendiri Tidak ada tim berarti kita harus bisa memanage waktu kita Nah kalau kita sudah banyak tim Organisasi kita sudah semakin besar Maka kita harus mengajarkan pada tim-tim kita itu Supaya waktunya itu bisa efisien Jadi bukan kelihatannya repot Tapi tidak ada hasilnya Padahal ada gitu kan Jadi kelihatan tim kita itu repot Tapi sebenarnya dia tidak kerja Mungkin chattingnya di Facebook atau WhatsApp Dekat dengan teman-temannya dan sebagainya Sehingga kelihatannya saja repot Tapi secara managen waktu dia tidak menghasilkan apa-apa Tidak memberikan kontribusi apa-apa kepada perusahaan kita Nah di buku ini dijelaskan beberapa tip untuk mengelola waktu Yang itu kalau kita terapkan insya Allah bisa Bisa merubah pola hidup kita Menjadi lebih efisien dan produktif Yang pertama diantaranya adalah Take action on everything you touch Jadi kita menyelesaikan Apa-apa yang kita sentuh Artinya kalau kita buka email Apa yang ada di email itu diselesaikan Dijawab Jangan buka email dibuka-buka doang Nanti besok dibuka lagi Oh kemarin belum saya jawab Tapi sudah saya buka Nah itu berarti menyianyikan waktu Berarti disini lebih memaksimalkan apa yang kita kerjakan sekarang Yang kita kerjakan itu harus sampai tuntas itu Jangan ditunda Jadi cuma kita main-main saja Buka email Tidak segera dijawab atau tidak segera direspon Besok dibuka lagi Cuma iseng-iseng saja buka Demikian juga pekerjaan-pekerjaan lain seperti itu Kalau memang kita tidak niat menyelesaikan sebuah pekerjaan Maka jangan dimulai dulu Mending kita fokus ke yang lain gitu Nah itu manajemen waktu Kemudian juga Setiap hari Hendaknya kita setidaknya itu Mengelis Setidaknya 5-6 daftar Yang akan kita kerjakan pada hari ini Nah supaya kita fokus Jadi kalau kita tidak punya daftar atau list di pagi hari Apa yang kira-kira kita kerjakan sampai malam nanti Nah itu kita akan tidak fokus gitu ya Kita akan pikirannya kemana-mana Saya mau mengejarkan apa ini ya Tidak fokus Sehingga hasilnya juga tidak optimal gitu Beda dengan kalau kita misalnya kita Sejak pagi kita mengelis data Yang akan kita kerjakan pada hari ini Insya Allah lebih efisien waktu kita Ini jika saya lihat disini memang Seperti simpel Pak Cuman kalau kita kerjakan Ini akan memberikan Efek yang sangat luar biasa ya Ya pastilah Seperti memberikan Bayangkan kalau kita Kita sendiri ya punya bisnis Kemudian kita sehari-hari Setiap hari kita punya 5 list Yang kita kerjakan Kemudian sebulan ada berapa Tinggal kalikan Yang kita selesaikan jadi banyak kan Bandingkan dengan orang ketika bisnis Tidak ada list yang dikerjakan pada hari itu Hari-harinya demikian juga seterusnya Sehingga hasilnya di akhir bulan Saya yakin berbeda Dengan orang yang sudah punya target Tiap hari mengerjakan sesuatu Itu sangat luar biasa di film itu Kemudian Kita juga harus memprioritaskan Waktu kita Jadi tidak semuanya itu harus kita kerjakan Dalam hidup ini Kita harus punya prioritas Karena waktu kita kan terbatas Termasuk hidup ini kan terbatas ya Hidup rata-rata Kita umat Islam kan diberi jatah Sekitar 60 tahun 60 sampai 70 gitu ya Jadi semua orang punya jatah waktu segitu Kalau kita tidak memprioritaskan Maka hidup kita akan sia-sia gitu ya Demikian juga dalam bisnis gitu ya Kalau kita tidak memprioritaskan Hari-hari kita Waktu-waktu kita Untuk sesuatu yang kita harapkan Dalam hidup ini Untuk sesuatu sesuai dengan visi kita Sesuai dengan visi perusahaan Sesuai dengan visi hidup kita Maka kita akan memianyikan banyak waktu dalam hidup ini Terlebih sekarang Banyak kodaan-kodaan Yang itu bisa menghabiskan banyak waktu kita Seperti media sosial Kalau kita sudah Apa Melihat Facebook itu sampai Bisa berjam-jam Ada agak penting gitu ya Cuma melihat Apa updatean status orang lain doang Kita tidak pernah nge-update Cuma melihat update orang lain doang Jadi tidak Tidak ada gunanya seperti itu Dan ini bisa membuang waktu bagi seorang pebisnis ini Merugikan sekarang Merugikan Maka ada orang yang mengatakan Bisnis itu apa Waktu itu adalah uang Itu sebenarnya ada benarnya juga Karena dengan dia menggunakan waktu secara bagus Dia bisa menghasilkan uang Walaupun sebenarnya hal-hal itu tidak bisa dikurungkan uang Tapi setidaknya Ungkapan itu mencerminkan bahwa Kalau kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya Maka kita bisa menjadi orang yang sukses Itu yang pertama Jadi manajemen waktu Buat diri anda dan tim anda bisa memanage waktunya dengan sebaik-baiknya Yang kedua adalah regular training Regular training adalah maksudnya Bahwa perusahaan yang hebat Itu adalah perusahaan yang punya program training Nah bagaimana kalau misalnya kita memulai bisnis Kita memulai bisnis seorang diri gitu ya Berarti kita yang di training Artinya kita yang belajar gitu ya Nah baru nanti setelah kita bisnisnya berkembang Kita mendelegasikan ke banyak orang Kita punya tim Nah tim itu yang kita training Jadi di posisi di step nomor 2 Regular training ini lebih ke Mentraining diri sendiri dan juga orang lain atau tim kita Betul jadi intinya Bagaimana cara kita menjadikan perusahaan kita itu Menjadi perusahaan pembelajar Jadi bukan hanya kita saja yang belajar Tapi perusahaan kita itu adalah organisasi pembelajar Tim-tim kita itu harus belajar Tidak bisa kita merekrut orang tiba-tiba pinter Tidak mungkin bisa walaupun dia sebenarnya pinter Tapi kan ini ketika masuk di sebuah perusahaan Maka kita punya budaya sendiri Punya cara-cara sendiri Punya strategi sendiri Yang itu juga harus dipelajarin Punya produk macam-macam yang berbeda dengan dia di luar gitu ya Jadi dia harus belajar juga Nah mereka harus kita ajarin Nah kalau kita gak bisa ngajarin Kita kirim ke pelatihan-pelatihan di luar Maka saya sering mengikuti pelatihan-pelatihan di luar itu Ya bertemu dengan orang-orang yang berasal dari perusahaan-perusahaan besar itu Mereka dikirim Mereka dikirim dari perusahaan-perusahaan besar Sehingga mereka bisa belajar di tempat itu Seperti itu Kemudian regular training ini sebenarnya manfaatnya banyak sekali ya Selain kita mengupgrade pengetahuan dari tim kita Tentu itu merupakan cara kita untuk lebih meningkatkan Meningkatkan kemampuan perusahaan dan kualitas tim kita itu menjadi lebih bagus lagi ya Coba bayangkan kalau misalnya tim Anda itu tidak pernah dilatih Tidak pernah dilatih apapun gitu ya Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda Nah tiba-tiba Anda merekrut mereka dimasukkan ke sebuah perusahaan Akhirnya berbeda-beda Visinya berbeda-beda Kemudian budaya mereka berasal diberbeda-beda Akhirnya cara kerjanya berbeda-beda Attitude-nya berbeda-beda Ada yang datang telat Ada yang datar rajin Ada yang kerjanya berlebih Ada yang kerjanya berkurang Kurang dari yang semestinya Maka sebuah perusahaan yang baik itu harus ada standarnya Nah salah satu cara untuk menstandarkan perusahaan adalah dengan cara training Regular training gitu ya Kalau kita tidak bisa men-training kita kasihkan ke orang lain Atau kita kirimkan ke lembaga-lembaga training yang ada Agar bisa memaksimalkan dari kualitas atau kinerja dari perusahaan kita Baik benar sekali perbincangan kita pada hari ini Bapak Al-Arib Namun kita harus rehat terlebih dahulu Tentukan pastikan jangan kemana-mana tetap di Niaga TV Baik pemirsa Niaga TV Kembali lagi di Inti Sari Ilmu Bisnis bersama Bapak Al-Arib Di step sebelumnya kita sudah belajar mengenai regular training Pak Nah setelah regular training kira-kira apa lagi Pak? Nah tadi regular training setelah itu yang ketiga adalah effective meeting Effective meeting ini sebenarnya ini upaya kita untuk menciptakan sebuah sistem bisnis di perusahaan kita Sehingga sistem bisnis itu luar biasa handal gitu ya Sehingga kalau sebuah perusahaan itu sistem bisnisnya sudah jalan Kita itu tidak perlu lagi keberadaan di situ Jadi pengusaha tidak perlu lagi ada di tempat usahanya itu Itu impian dari semua entrepreneur ya Memang tujuannya seperti itu Jadi kita punya bisnis yang itu kita jalan-jalan bisnisnya tetap jalan gitu kan Nah caranya bagaimana? Kalau misalnya perusahaan kita masih skala kecil ya Misalnya kita memulai bisnis maka kita menciptakan sistemnya adalah dengan mendokumentasikan semua prosedur-prosedur gitu ya Jadi sistemnya sudah didokumentasikan? Ya jadi sistem itu disebut sistem kalau terdokumentasi dengan baik Jadi prosedur-prosedur yang ada di perusahaan kita itu terdokumentasikan Nah nanti ketika ada tim yang kita rekrut Maka dokumentasi atau prosedur-prosedur yang telah tertulis yang kita sebut dengan SOP Jadi Standard Operating Procedure itu bisa kita trainingkan Dan gunanya yang lain kalau sistem itu terdokumentasi, tertulis gitu ya Itu kita bisa mengimprove Jadi sistem itu bukan di kepala ownernya, di kepala pemiliknya Jadi kalau saya ada orang mengatakan saya Anda punya sistem nggak untuk menjalankan bisnis itu? Punya Mana sistemnya, mana buktinya, mana dokumen-dokumennya Kalau nggak ada berarti itu bukan sistem namanya Hanya ini aja, ingatan dia aja Dan ingatan itu terbatas Jadi sistem itu terdokumentasi Bentuknya adalah SOP-SOP yang tertulis gitu ya Maka mulai sekarang teman-teman UKM di rumah yang punya bisnis Mari kita berusaha untuk mendokumentasikan SOP-SOP kita Standard-standar kita itu didokumentasikan Sehingga kalau kita merekrut orang Itu mudah untuk mentransfer knowledge-nya Jadi dengan mudah kita bisa mengajarkan apa yang kita lakukan selama ini Jadi demikian juga kalau misalnya bisnis Anda itu sudah berkembang gitu ya Sudah berkembang ada tim-timnya Maka secara reguler sistem itu kita improve Jadi di setiap meeting makanya disebut di sini effective meeting ya Jadi kan kalau kita punya usaha yang sudah banyak timnya Itu kan kita mengadakan regular meeting Jadi setiap dalam periode tertentu Mungkin setiap minggu atau setiap bulan kita mengadakan meeting Nah meeting itu bagaimana kita berdayakan Untuk meng-improve dari sistem yang sudah kita buat Makanya tadi harus tertulis Kalau tidak tertulis itu bukan sistem namanya Nah di setiap meeting itu kita fokus kepada planning Kemudian prosedur Kemudian policy Jadi yang kita bahas itu itu Supaya sistem kita itu sampai pada tingkatan Di mana sistem kita itu bisa memuaskan customer Bisa memuaskan customer Karena goal dari sebuah bisnis itu kan sebenarnya memuaskan customer Nah bagaimana caranya kita bikin prosedur-prosedur yang dijalankan di sebuah perusahaan Itu bisa memuaskan customer Sejak customer itu datang atau kontak dengan kita Sampai customer itu mendapatkan produk kita Bahkan sampai kita beri after sales service Seperti itu Jadi yang ketiga ini lebih ke arah bagaimana cara kita untuk membentuk Sebuah sistem bisnis yang bisa berjalan tanpa keberadaan kita Nah berbicara mengenai effective meeting Nah kira-kira berapa kali dalam kurun waktu satu bulan atau satu minggu Kita bisa melakukan meeting seperti itu Nah itu sebenarnya tergantung kebutuhan dan tergantung skala bisnisnya Kalau masih kita memulai bisnis ya sebagainya sering meeting Sering meeting mengimprove semua yang kita butuhkan Memperbaiki semua yang kita butuhkan Semakin sering semakin bagus Tapi kalau perusahaan sudah lumayan berjalan dengan baik Maka bisa dikurangi waktunya Tapi tetap namanya kita perjalanan itu Sukses itu adalah perjalanan Sukses katanya journey Maka perbaikan-perbaikan itu tidak pernah berhenti Maka ada istilah continuous improvement Continuous improvement Jadi perbaikan terus-menerus Continuous and never-ending improvement Jadi perbaikan terus-menerus tanpa henti Sampai kita Sampai mati mungkin ya Penawanya manusia kan terus memperbaiki diri gitu kan Seperti itu Itu yang ketiga Yang keempat adalah brilliant strategy Jadi perusahaan yang bagus itu adalah perusahaan yang punya strategi Nah pertanyaannya adalah Apa beda strategi dengan taktik Strategi dengan taktik Nah kalau strategi sebenarnya adalah detail plan kita Yang itu jangka waktunya jangka panjang gitu ya Jadi jangka panjang Beda dengan taktik Kalau taktik itu jangkanya jangka pendek Jangkanya jangka pendek Dan sifatnya ber Sifat asidental seperti atau bisa berubah-ubah? Ya goalnya jangka pendek Misalnya taktik itu kalau di bisnis Ya kita sekarang caranya mencari lead customer Gimana kita beriklan dengan Facebook gitu ya Tapi hubungannya dengan strategi Berarti strateginya kita misalnya Kita adalah perusahaan yang fokus kepada kualitas Itu strategi kan? Jadi kita nggak akan membuat produk yang tidak berkualitas Itu strategi jangka panjang kan? Seperti itu bedanya Nah perusahaan yang bagus itu Perusahaan yang punya strategi jangka panjang ya Tidak hanya perusahaan yang fokusnya ke taktik ya Maka seorang entrepreneur itu harus belajar strategi juga Jadi banyak membaca buku Banyak mengadakan hubungan Mengikuti workshop pelatihan Supaya kita tahu strategi-strategi dalam bisnis Karena strategi itu sifatnya abadi gitu ya Strategi sifatnya abadi Berbeda dengan taktik Taktik seperti misalnya kita iklan di Facebook Atau iklan di Google itu kan Taktik Jadi mungkin boleh jadi Tiga tahun, lima tahun yang ke datang nggak ada Tapi strateginya tetap sama sebenarnya Strategi kita ya bisnis itu memuaskan customer Dan sebagainya itu strategi Seperti itu Nah misalnya gini Disini dicontohkan tentang Bagaimana cara kita menjual sebuah produk kepada customer kita Kadang-kadang ada sebuah produk Yang itu kalau kita jual customer Itu tidak langsung beli customer Kita butuh edukasi Nah ini strateginya kita Strategi kita mengedukasi dulu Bukan langsung jualan Kalau jualan kan nggak mungkin Misalnya kita jualan rumah Ketika ketemu dengan customer Kita langsung jualan Pak mau beli nggak ini pak Kan nggak mungkin seperti itu Perlu di edukasi terlebih dahulu Perlu di edukasi terlebih dahulu Perlu pendekatan terlebih dahulu Kita kenalan Kemudian mengambil hatinya Kita perlu kemudian menjelaskan rumah itu Indahnya di mana Menariknya di mana Kelebihannya Di mana ada prosesnya Tidak langsung Beli Tidak langsung kita Pak mau beli nggak Nggak Bukan jualan Jadi kita Marilah kita belajar Strategi bisnis Jangan bicara taktik aja Kemudian yang ke Lima adalah Hire superstar Ini kaitan dengan SDM Jadi Perusahaan yang hebat Itu adalah perusahaan yang punya SDM yang handal Tidak ada perusahaan yang luar biasa Tanpa ditopang oleh SDM Atau tim yang handal Maka ketika perusahaan Anda berkembang Anda harus berfokus untuk mencari Dan merekrut Tim Anda Dan merekrut orang itu Tidak sembarangan Awalnya mungkin ketika kita memulai Sebuah bisnis Kita merekrut Saudara kita Seperti saya dulu juga gitu Jadi pertama Kita merekrut Saudara-saudara kita Karena kan Pertimbangannya macam-macam Mungkin pertimbangan kita menolong Pertimbangan kita itu Dapat SDM Harganya lebih murah Lebih murah Persahatan Ada loyalitas juga lebih tinggi Seperti itu Tapi Lambat lawan ketika perusahaan Anda itu berkembang Itu tidak bisa lagi seperti itu Karena Biasanya Kalau keluarga atau sahabat Tidak profesional Jadi kemampuan mereka berkembang Tidak Tidak seiring dengan perkembangan perusahaan Biasanya Jadi Dulu awal-awal ketika perusahaan masih kecil Mungkin cocok Tapi ketika perusahaan sudah Membesar Itu mereka karena tidak bisa mengikuti pergerakan Tidak bisa mengikuti perubahan Tidak bisa mengikuti ritme Tidak bisa mengikuti ritme Maka Jangan heran kalau ada perusahaan-perusahaan besar Yang selalu merekrut orang Mengontrak Jadi karyawan dikontrak cuma 2 tahun dan sebagainya Itu sebenarnya Merefresh Dari SDM Jadi seperti itu Itu pentingnya Sumber daya manusia Nah Ada sebuah buku yang Judulnya Good to Great Itu mengajarkan bahwa Kalau kita ingin Menjadi perusahaan yang hebat Perusahaan yang bervisi Maka Langkah pertama adalah Anda itu Menentukan siapa Tim Anda Ibaratnya kalau kita naik base Itu kita mencari penumpang-penumpangnya dulu Walaupun kita tidak tahu kemana Tidak tahu kemana Ada sebuah base Kita cari penumpang-penumpangnya dulu Walaupun kita tidak tahu kemana Nah Filosofinya adalah Kalau penumpangnya adalah orang-orang baik semua Maka arahnya juga akan baik Walaupun sejak awal kita belum tidak tahu Tidak tahu mau kemana Nah itu menggambarkan bahwa Tim itu sangat penting bagi kesuksesan perusahaan Maka kalau bisnis Anda berkembang Anda berusaha untuk mencari tim-tim yang hebat Kalau bisa tim itu lebih hebat dari Anda Jadi Sehingga Apa nanti Nanti akan Lebih efektif lagi Iya Kan gunanya tim Anda rekrut itu sebenarnya untuk menggantikan Anda Ketika misalnya saya mau Saya punya bisnis gitu ya Nah tiba-tiba bisnis saya berkembang Saya butuh tim Nah ini Tim ini kan sebenarnya menggantikan saya Tugasnya di situ Masa kita nyari orang yang kualitasnya di bawah kita Atau cara kerja dia di bawah kita Kan jadi jelek nanti Bisnis kita Lebih pintar dari kita Lebih pintar cara ngerjakan Lebih pintar cara ngerjakan dia itu dibanding kita dulu gitu Itu luar biasa Artinya dimaksud dari hire superstar Jadi Pensetnya Begini Pensetnya anggap tim itu adalah investasi Seperti marketing atau iklan Kita mengiklankan sebuah produk kan butuh biaya Nah demikian juga kita ketika merekrut dan menggaji seorang karyawan Kalau karyawannya bagus itu anggaplah sebagai investasi Bukan pengeluaran Kalau tim kita hebat maka hasilnya pun adalah Hebat Baik menarik sekali Pembinaan kita pada hari ini Pemirsa Niaga TV Namun pastikan Anda tidak memindahkan channel TV Anda Tetap di Niaga TV Baik pemirsa Niaga TV Kembali lagi di Intisari Ilmu Bisnis Sebuah program acara yang bahas mengenai buku-buku bisnis populer Baik Pak Al-Harif tadi kita sudah membahas mengenai hire superstar Nah setelah meng-hire superstar Dan kita sudah memiliki tim yang baik Bagaimana selanjutnya Pak? Ya dijelaskan di buku Ultimate Sales Machine ini Strategi yang ke enam ya Tadi kita sudah membahas lima strategi supaya bisnis kita itu Bisa menjadi mesin penjualan ya Bisa menjadi bisnis yang luar biasa Mesin yang aktif seperti itu ya Ya seperti mesin uang gitu ya Yang keenam adalah Best Buyer Best Buyer Ini lebih ke arah kita harus mampu menentukan target market kita Oke Market juga harus ditentukan di seluruh market kita ambil Ya betul ini sering kita bahas ya di episode-episode sebelumnya Itu kita harus memampu untuk menentukan target market kita Jadi kita tidak bisa menjual produk kita itu kepada semua orang Maka bagi anda yang belum punya bisnis Mau mulai bisnis maka tentukanlah target market anda siapa Nah bagi anda yang sudah punya Coba data customer anda Anda harus punya list atau database customer anda Coba profiling dia Siapa sebenarnya mereka Bahkan dari customer yang sudah beli itu sebenarnya bisa kita pilih-pilih Ada customer itu yang kriterianya Katakanlah misalnya kita membagi customer menjadi ABC gitu ya Ada kriteria A Ini kriterianya adalah customer yang pembelianya banyak Kita dapat uang disitu banyak gitu ya Dari dia Kemudian customernya tidak rewel Kemudian ada customer yang tipenya B mungkin kategori B gitu ya Dia mungkin menguntungkan bagi kita Cuma tidak banyak gitu Ada lagi customer C ini Customer yang mungkin tidak menguntungkan karena rewel gitu ya Sering mengembalikan barang gitu ya Customer nakal gitu ya Nah Dari customer yang sudah ada aja Ini macam-macam orangnya Nah Bagusnya anda ini Mulai memikirkan sebenarnya siapa customer anda yang ada sekarang ini yang memberikan profit yang paling gede Nah kita fokus ke mereka Nah itulah yang disebut disini sebagai best buyer Mulai hari ini anda harus mempelajari sebenarnya customer anda itu siapa ya Kemudian dari customer yang sudah ada itu Pilah-pilah customer yang menguntungkan dan yang tidak menguntungkan Kita fokusnya kepada customer yang menguntungkan Jangan kebalik Fokus ke customer yang rewel Jadi kita itu sebenarnya bukan Bukan apa namanya Lembaga apa yang menerima keluhan-keluhan itu Lembaga pengaduan Jadi customer yang jelek itu ditinggalkan Bukan kita fokusnya ke situ Jadi kita Sebagai pebisnis kadang-kadang kita Berhak menolak customer Oke Kalau ada potensi-potensi itu merujukan kita Makanya kita memilih Disini disebutkan best buyer Jadi customer tersebut juga Kita pelajari karakter-karakternya Seperti sebetulnya bagaimana Ya makanya ketika kita sudah punya data customer best buyer tadi Yang menguntungkan Kemudian dia tidak rewel Dia pembeliannya banyak Kita bisa mengoptimisasi Mencari customer seperti itu Seprofil dengan dia Sama dengan dia Bukan sama yang kayak tadi Yang rewel itu Berarti itu sebenarnya bukan customer kita Mungkin iklan kita salah Iklan kita kepada orang yang mungkin Gak rewel Ketemu orang rewel Atau ketemu orang yang memang Gak punya kemampuan beli Dipaksakan Sehingga dia komplain saja Jadi benar-benar harus diprioritaskan Kepada pembeli-pembeli terbaik tersebut Pak Dan juga dicari pembeli-pembeli yang sejenis Ya intinya secara mindset bisnis Bahwa kita itu harus fokus kepada customer yang menguntungkan Jadi kan misalnya kita Punya sebuah bisnis Katakanlah misalnya bisnis Apa enaknya Bisnis Potong rambut misalnya Potong rambut Potong rambut Potong rambut itu kan ada customer Kalau kita punya database customer Pasti ada orang yang Sering kesitu kan Ada Ada orang yang Sering potong rambut Saya kan potong rambut Biasanya nyari salon yang Salon biasa lah Salon biasa lah Yang bukan Yang gak ada ceweknya Ada ceweknya yang geli Nah itu kan saya sering kesitu Ada customer yang mungkin jarang kesitu Ada customer yang sekali doang kesitu Maka best customer dia sebagai tukang cukur Atau paper shop itu Maka itu adalah Saya yang sering kesitu Itu namanya best buyer Jadi dia mestinya fokus ke saya Jadi dia harus berusaha mempertahankan saya Memberikan fasilitas yang Menarik bagi saya Dibanding dengan customer yang cuma Apa Datang sekali-kali Apalagi sering komplain Ini potong rambut saya Jelek banget itu kan Banyak Banyak komplainnya Jadi kita Harus fokus ke best buyer Ilustrasinya seperti itu Oke Yang berikutnya adalah Yang ketujuh Jadi strategi yang ketujuh Great marketing Perusahaan kita akan menjadi Perusahaan yang hebat Kalau kita punya Strategi marketing yang Hebat Jadi great marketing Nah Di buku ini dijelaskan Ada beberapa Senjata Marketing Ada beberapa senjata marketing Yang kalau kita gunakan Dengan cara yang benar Maka Anda akan bisa Memenangkan pertempuran Pertempuran Itu senjata kan Memenangkan pertempuran dalam bisnis Yang pertama adalah advertising Advertising itu iklan ya Nah kebetulan kita di UKM Qonet sudah membahas iklan Copywriting Copywriting Silahkan Anda melihat Di Youtube seperti itu Pak ya Di Youtube Di Youtube sudah ada Silahkan Anda merujuk kesana Cara membuat iklan yang bagus Seperti apa Nah perusahaan yang bagus itu Perusahaan yang menginvestasikan Uangnya di iklan Oke Jadi iklan jangan dianggap Sebagai pengeluaran Iklan itu adalah Investasi kita Karena dari iklan itu Kita mendapatkan customer Iklan bisa macam-macam bentuknya ya Anda bisa pelajari secara lebih detail Mungkin di buku-buku yang lain Dan referensi yang lain Yang kedua adalah Direct mail Ini adalah surat Tapi kalau sekarang Direct mail itu adalah email ya Email Karena Orang Hampir semua orang itu Sekarang punya email Maka Bagaimana Anda bisa memberdayakan Email ini untuk tujuan marketing Langkah awal yang harus Anda lakukan Sebagai pengusaha Anda harus bisa menangkap email orang Menangkap secara manual Menangkap itu artinya Ketika ada customer datang Anda minta data email mereka Atau data handphone mereka dan sebagainya lah Kalau secara otomatis Ya kita belajar digital marketing Anda ikut UKM GoOnline Nanti kita akan bahas di situ Bagaimana cara menangkap email orang secara otomatis Dan bagaimana cara memfollow up mereka secara otomatis Bagaimana membuat copywriting mereka Sehingga dari email itu kita Bisnis kita meningkat Nah itu Salah satu senjata Salah satu senjata Marketing Yang berikutnya adalah Corporate Literature Ini semacam brosur Hal-hal yang sifatnya Diprint ya Brosur, katalog dan sebagainya Ini termasuk senjata marketing juga Kemudian yang keempat Public Relations Jadi Public Relations Ini seperti kita mengadakan press release kepada media-media Dan sebagainya Perusahaan-perusahaan besar biasanya punya PR-nya Public Relations Tapi Anda sebagai perusahaan yang UKM juga bisa Bisa melakukan PR sendiri ya Pertanyaan melalui YouTube seperti itu Melalui YouTube email atau bikin Bikin Semacam koran internet Koran apa? Bukan Jadi situs berita sendiri Jadi press release di situsnya sendiri Blok seperti itu Pak ya Ya jadi bikin situs berita sendiri kan gampang gitu kan Jadi tinggal Anda mau menulis Kemudian bikin website Sudah kita isi dengan berita-berita Nanti kalau bisnis kita butuh press release Butuh Public Relations Ya kita posting di situsnya Atau di Facebook Atau di akun-akun yang bisa kita Kita bayar dan sebagainya gitu ya Kemudian yang kelima Senjata marketingnya adalah personal contact Kontaks Jadi maksudnya adalah kita punya data Orang-orang pengambil kebijakan Pengambil penentu kebijakan Jadi Kalau misalnya customer kita mau beli Siapa sih yang menentukan customer itu beli Misalnya kita jualan mainan Siapa sih penentu kebijakan orang itu apa? Yang beli mainan itu Orang tuanya ya Orang tuanya bukan anaknya tau Nah kita harus mengetahui itu Kemudian kalau bisnis kita itu Mungkin segmen pasarnya adalah corporate Siapa sih penentu kebijakan Beli produk ini gitu Jangan kita ngotot menjual ke Apa? Tukang sapu Padahal dia bukan pengambil kebijakan Salah sasaran gitu Padahal pengambil kebijakan mungkin manajernya dan sebagainya Nah kita harus punya kontak-kontak Harus cepat sasaran seperti itu Jadi jangan salah Minta kontak ya Kemudian kita mengadakan trade show dan Market education Jadi salah satu strategi marketing kita Adalah bisa menggunakan edukasi Edukasi Karena kadang-kadang produk kita itu tidak bisa dijual secara hard selling Kita butuh mengedukasi pasar dulu Supaya dia mengenal produk kita Karena mungkin mereka belum mengetahui Belum mengetahui Atau produknya mahal kan Butuh pendekatan-pendekatan Dan butuh kepercayaan Kita butuh membuat program edukasi Kemudian kita juga menggunakan internet Untuk mengembangkan bisnis kita Ini salah satu senjata yang ampuh dan mematikan Jika anda mungkin ingin mengetahui lebih lanjut Memang harus mengikuti program Emgo Online Silahkan ikutin itu Saya tidak akan membahas internet ini Ini sudah kita bahas di Emgo Online Berbagai cara-cara yang bisa mengoptimalkan kemampuan visual dari customer kita Jadi informasi ke otak kita itu 80% ditentukan oleh yang visual Apa yang kita lihat sebenarnya Apa yang kita lihat Nah itu kita harus mengoptimalkan dalam hal marketing Jadi kita harus bikin teks Yang kan kita lihat tuh Tulisan kita lihat Kita harus bikin gambar-gambar Bikin video Dan hal-hal visual lainnya di toko kita Mungkin brand kita Mungkin warna tempat kita Hotline seperti itu Ya macam-macam Pokoknya yang kelihatan Yang itu mencerminkan bisnis kita Itu harus dibuat Dan dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya Sehingga ketika customer kita itu melihat itu Maka brand awareness itu tertanam di benak mereka Sehingga kalau misalnya ingat produk ini Atau tahu produk ini Ingatnya ingat kita Seperti itu Jadi kita memaksimalkan segala hal yang berbau visual Nah kebetulan kita kan saat ini eranya media sosial Jadi kita bisa membuat tulisan-tulisan Yang itu bisa kita publikasikan di media sosial Kita bisa membuat meme-meme lucu Atau meme-meme motivasi Kata-kata mutiara Yang itu kita bisa taruh brand kita di situ Atau kita bisa bikin video Kita bikin video Video produk kita Atau video-video viral Atau video-video adegan peran Jadi seperti sinetron itu Atau video apa aja lah Yang itu menarik bagi orang Yang kalau orang lihat itu Akan tertarik ya Pak Akan tertarik pada produk kita Atau kita bisa menyisipin iklan di situ Atau menyisipin kata-kata yang menunjukkan perusahaan kita di situ Supaya visual ini berkaitan juga dengan branding mungkin Ya seperti itu Berkaitan dengan branding Karena memang sangat efektif sekali ketika orang sudah melihat branding kita Mungkin apa yang orang lihat branding kita Oh ini produk si A Oh ini produk si B Ya seperti itu Jadi intinya menggunakan berbagai media-media visual Termasuk ini story Kita bikin sebuah cerita-cerita Yang itu cerita menggambarkan Kan orang senang cerita ya Orang senang cerita Orang suka diceritain Maka kita bisa membuat storytelling Storytelling kita tulis Kemudian kita publikasikan Baik menarik sekali pemirsa negatif Pemirsaan kita pada hari ini Tentukan Anda jangan memindahkan channel TV Anda Karena setelah ini Kita akan kembali lagi Slapsan-psan yang berikut ini Tab Ni Niaga TV Baik pemirsa Niaga TV Kembali lagi di Inti Sari Ilmu Bisnis Sebuah pertanyaan di Niaga TV Yang membahas mengenai buku-buku bisnis Dan saat ini kita sudah membahas mengenai superior visual Nah setelah superior visual kira-kira apa lagi Pak? Step yang harus dilakukan oleh seorang bisnis atau entrepreneur Strategi yang berikutnya yang kesembilan adalah Dream 100 Ini sebenarnya lebih menajamkan dari strategi yang sebelumnya best buyer tadi Jadi di Dream 100 ini adalah kita Berusaha untuk secara konsisten dan konstan Merawat customer kita Makanya dia menyebutkan 100 ini sebenarnya jumlah customer itu Dia mengibarkan seperti itu Tapi kalau misalnya bisnis kita itu besar Maka customer kita kan bisa ribuan Bisa ribuan Nah kita berusaha untuk fokus menentukan siapa customer kita itu Dan kita berusaha melayani mereka sebaik-baiknya Customer itu kan ada lifetime value-nya gitu ya Seperti yang saya jelaskan di episode sebelumnya Bahwa lifetime value itu adalah customer itu nilai profitnya Di sepanjang dia berhubungan dengan kita itu Itulah namanya lifetime value-nya Jadi misalnya customer kita itu berhubungan dengan kita sebanyak 5 tahun 5 tahun itu dia memberikan profit kepada kita Katakanlah 5 juta Nah itulah nilainya customer itu Jadi kita berpikirnya jangka panjang seperti itu Nah langkah-langkah yang disebutkan disini Supaya kita itu mendata customer kita Base buyer kita Kemudian setelah kita data Kita berusaha untuk merawat mereka Dengan berbagai cara Misalnya Kita kan ini ceritanya mereka sudah jadi customer kita ya Kita berusaha merawat mereka dengan baik Tadi sudah kita bahas tentang pengkategori customer Di customer itu ada A, B, C A itu paling bagus C itu paling jelek Nah kita ini fokusnya ke banyak yang paling bagus Ini kita apakan ini setelah dia jadi customer Nah disini jelaskan bahwa kita dengan customer yang bagus ini kita rawat sebaik-baiknya Misalnya kita sering memberikan hadiah misalnya Hadiah gratis kepada mereka Kan tadi ketika kita meneliti customer kita sebenarnya ada nilainya yang besar ya Katakanlah 5 tahun 5 juta itu ada profitnya Masa sih kita keberatan memberikan hadiah penilai 10 ribu misalnya Atau parcel seperti itu Pak Parcel Parcel misalnya 50 ribu misalnya Yang dengan hadiah itu kita bisa Mengikat emosinya Mengikat secara emosi kepada mereka Ini luar biasa Mungkin kita harus mengembangkan berbagai ide ya Bahkan disini sebutkan kita harus Membuat semacam marketing kalender ya Jadi marketing kalender itu kita Kita membuat program-program marketing Yang itu tersusun Terjadwal Kan tadi sudah dijelaskan ada 7 senjata marketing Nah 7 senjata marketing itu bisa kita jadwalkan dalam setahun 7 senjata marketing itu kan tadi misalnya email Lalu internet dan sebagainya Itu kita jadwal Kapan sih kita menguntak mereka Nah kalau kita menguntak mereka Berarti kita harus punya database mereka dong Cara menguntaknya gimana Mungkin ya email tadi Maka teman-teman UKM itu harus Sekarang harus ini Mulai membiasakan untuk Mendata customer-nya Jangan biarkan customer beli Dan kita tidak menangkap data mereka Usahakan bagaimana caranya Customer itu kita punya datanya Atau bisa melalui member card Nah seperti itu Jadi customer itu bisa kita kontak Kalau nggak bisa kita kontak kan nggak bisa kita bikin program marketing kan Kita harus ngiklan lagi lewat Facebook Biayanya banyak gitu ya Kalau kita sudah punya kontak mereka Sudah ada member card body Itu kita bisa kontak kapan aja Misalnya lewat SMS dan sebagainya Jadi intinya di strategi ini adalah kita Membuat program-program Yang itu bisa merawat customer kita yang sudah ada Sehingga customer lifetime value ini benar-benar kita dapatkan Bahkan customer itu bisa lebih Nggak cuma 5 juta customer lifetime value-nya Tapi bisa berjuta-juta Karena dari apa yang kita lakukan sepanjang tahun itu Mereka lebih tersentuh hatinya Sehingga lebih memilih kita dibanding yang lain Kemudian mereka tidak peka terhadap harga Kadang-kadang orang sudah tertarik kepada kita Walaupun ada kompetitor yang ngasih harga yang lebih murah Itu ah nggak saya sudah sama pak Sama perusahaan ini yang perhatiannya ke saya lebih Nah seperti itu Lebih berkeluargaan seperti itu Dan lebih loyal seperti itu Ya seperti itu Kemudian yang ke sepuluh Strateginya adalah sales skill Jadi teman-teman Jika ingin menjadi perusahaan yang hebat Maka Anda harus Memiliki kemampuan sales yang bagus Memiliki kemampuan penjualan yang bagus Jadi apalagi yang berangkat dari UKM itu Saya yakin mereka Di awal-awal belajar bisnis itu Yang dipelajari adalah penjualan Jadi nggak mungkin Artinya kalau kita mau bisnis Katalah misalnya saya sekarang Nggak punya bisnis Saya mau bisnis Hal yang pertama saya pelajari pasti penjualan Bukan manajemen sumber daya manusia Bukan apalagi Pelajari yang aneh-aneh gitu ya Tapi nggak ada gunanya Kapan bisnisnya Bisnisnya jualan Jualan berarti yang kita pelajari adalah Tentang penjualan Nah itu Kemampuan kita Memahami bagaimana proses penjualan itu Itu akan meningkatkan Performance dari bisnis kita Nah walaupun bisnis kita sudah berkembang Tapi secara perusahaan Ini harus ada skill ini Artinya tim-tim kita itu harus mengetahui Bagaimana cara menjual yang baik Nah kalau secara konvensional Penjualan itu atau sales itu ada prosesnya Seperti yang saya bilang di awal Orang jualan rumah Itu nggak langsung tiba-tiba Ketika tawari brosur Langsung membeli Saya beli Nggak mungkin seperti itu Jadi ada tahapan-tahapannya Nah disini sebutkan Tahapan-tahapan menjualan itu Misalnya yang pertama Establish rapport Jadi seperti yang tadi Kalau kita jualan Melakukan pendekatan dulu Tanya Bapak dari mana? Anaknya berapa? Murak-murak gitu Lebih mengakrapkan diri Lebih mengakrapkan diri Nggak langsung jualan gitu kan Nah itu seperti itu Kemudian yang kedua Adalah Always qualify your buyer Jadi kita mengkualifikasi Bayar Nggak semua buyer itu Nggak semua pembeli kita itu Cocok dengan produk kita Jadi jangan ngotot kepada orang yang nggak mau Nggak mau Anda Nggak mau beli produk Anda Kok Anda paksa-paksa Jangan seperti itu Jadi kita mencari orang yang cocok Misalnya kalau jualan rumah Ya cari orang yang membutuhkan rumah Nggak semua orang di jalan itu butuh rumah Atau nggak semua orang itu Pengen beli rumah Atau nggak mampu Atau nggak semua orang itu Mampu beli rumah Atau belum saatnya gitu ya Jadi harus dikualifikasi Bayar itu sesuai dengan target market kita Kemudian Setelah kita mengkualifikasi seorang buyer Maka kita berusaha untuk Kalau kita jualan rumah tadi Jualan rumah tadi kan Kalau kita ketemu dengan buyer Nggak mungkin kita hanya menyebutkan spesifikasi Pak saya jualan rumah Spesifikasinya adalah Bla 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 Tambah mumet Ada anak kita nggak ngerti bangunan gitu ya Jualan kayak gitu Mbah Mas nggak ngerti aku gitu kan Nah Apa yang kita lakukan Yang kita lakukan adalah Memoles spesifikasi itu Atau fitur-fitur itu dengan value Value itu Apa sih yang menarik dari rumah itu Yang menarik dari customer itu apa Kita membangun value disitu Nah itu tahapan-tahapan Sebenarnya seperti itu ya Lalu setelah itu Kita bisa membangun desire Atau gimana caranya customer itu Supaya pengen banget beli gitu ya Pengen banget beli Dan segera take action Nah itu caranya bisa macam-macam Ada kita bisa ngasih Apa ngasih jangka waktu yang pendek Pak ini hanya berlaku Hari ini aja Pak Besok sudah naik Jadi menghususkan waktu seperti itu Kalau ini hanya terbatas satu aja Gak ada yang lain Pak Seperti itu Imitate addition Gitu ya Kemudian bagaimana cara kita Untuk menolak Objection Atau Apa Ini Objection itu penolakan dari Buyer Bagaimana cara kita meng-counter Meng-counternya Kan karena-karena dia keberatan Dengan produk itu Oh ini mahal harganya Kita gimana caranya meng-counternya Supaya dia Enggak Enggak berpaling Enggak berpaling ke yang lain gitu ya Kemudian Ya macam-macam disebutkan disini Ini anda bisa baca sendiri Karena ini Ini kan Kayak bedah buku ya Jadi saya gak bisa menjelaskan secara detail disini Kemudian yang ke-11 Supaya kita di sesi ini selesai Adalah klien bonding Klien bonding itu adalah Anda harus ingat bahwa Untuk menarik customer baru itu lebih sulit dibanding kita merawat customer yang sudah lama Jadi biaya dari menarik customer yang baru itu lebih sulit berkali lipat dibanding kita menjual barang kepada customer yang sudah pernah beli Yang sudah ada kan itu sudah mengenal kita Sudah dekat dengan kita Mungkin sudah puas dengan produk kita Nah itu lebih mudah kita menjual barang kepada mereka dibanding kita mencari customer baru Maka fokus dari pengusaha itu adalah bagaimana caranya kita terus berhubungan dengan customer yang lama Kemudian kita bagaimana menciptakan produk-produk baru yang bisa kita jual kepada mereka Maka satu strategi yang bagi saya itu sangat menarik adalah bagaimana caranya kita menggunakan strategi customer centric bukan produk centric Customer centric itu adalah kita fokusnya kepada customer Kita mengenal customer Kemudian kita mengetahui kebutuhan customer Sehingga kita bisa menciptakan atau mencarikan produk yang sesuai dengan customer tadi Beda dengan misalnya produk centric Produk centric itu kita sangat idealis dengan sebuah produk Sangat idealis Saya menciptakan produk ini bagus sekali Tapi tidak dibutuhkan oleh customer Tapi tidak dibutuhkan ini Akhirnya kita tidak akan berhasil seperti itu Nah client bonding itu maksudnya seperti itu Jadi kita fokus kepada customer yang sudah ada Kemudian kita menawat mereka, follow up mereka Kemudian menciptakan produk-produk yang berkaitan dengan produk yang sudah lama Jadi kita mencari produk atau menciptakan produk yang relatif dengan produk yang sudah lama Seperti itu, jadi client bonding Kemudian yang terakhir adalah set goal Set goal, setting goal Ini strategi yang dimaksud disini adalah bahwa kemampuan-kemampuan yang saya sebutkan tadi Ada dua belas strategi, ada sebelas ya Sebelas strategi sebelumnya itu, itu perlu diasah oleh pengusaha Bahkan tidak mungkin tiba-tiba pengusaha bisa mampu yang ke sebelasnya tadi ya Itu butuh belajar Nah mulai hari ini teman-teman KM harus berusaha untuk men-setting goal Punya goal untuk belajar masing-masing yang satu sampai sebelas tadi Kapan saya belajar marketing, kapan saya belajar sales, kapan saya merekrut orang-orang yang hebat Kemudian apalagi dan sebagainya Jadi tidak harus dijalankan semuanya sekiranya Atau harus yang fokus kepada yang bisa dikerjakan seperti itu Ya, jadi kalau kita ingin menjadi perusahaan yang hebat, tadi kan harus menerapkan dua belas strategi ini ya Maka saya yakin teman-teman KM mungkin ada yang sekarang sudah ahli di marketing Tapi tidak ahli di yang lain, nah itu sekarang mulai men-setting goal atau men-target Men-target nanti belajar apa Kemudian setting goal ini berkaitan juga dengan pengembangan perusahaan Jadi tidak melulu dengan kaitannya dengan strategi ini Jadi setting goal ini sebenarnya sifatnya lebih umum Karena setting goal ini bisa berkaitan dengan berapa omset yang akan kita raih tahun ini Kemudian berapa customer yang kita akan dapatkan tahun ini dan sebagainya Ini sifatnya lebih umum gitu Jadi seperti itu, jadi dua belas strategi yang kalau kita menggunakannya Maka insya Allah kita akan bisa menjadi perusahaan yang hebat Bisa menjadi perusahaan yang itu tersistemasi dengan bagus, luar biasa Baik, Pak Larif menarik sekali perbincangan kita pada malam hari ini Namun tidak terasa kayak saat ini kita sudah berada di Ada closing statement dari Pak Larif untuk UKM-UKM yang saat ini sedang melihat acara kita Saya mungkin akan mengulang beberapa poin yang penting tadi Jadi sebenarnya materi kita kali ini adalah tentang beberapa hal Walaupun ada dua belas saya lihat ini kalau diringkas mungkin ada beberapa saja Jadi seorang pengusaha Jadi bisa diringkas lagi sebenarnya Kita fokusnya sebenarnya kalau ingin menjadi perusahaan yang besar itu Kita harus bisa memanage waktu Kemudian yang kedua Kita harus punya SDM yang bagus SDM yang bagus SDM bagus tentu kita training Kemudian kita ajari dengan sebaik-baiknya Kemudian kita bisa menjalankan perusahaan yang berikutnya Perusahaan yang bagus itu punya sistem Punya sistem sehingga Kalau sistem itu jalan Perusahaan kita itu tidak tergantung keberadaan kita Itu tujuan dari entrepreneur Kemudian yang berikutnya Kita harus fokus kepada marketing Selling dan marketing Lalu berikutnya adalah customer Jadi perusahaan yang bagus itu perusahaan yang fokus kepada customer Sebenarnya kalau diringkas hanya beberapa poin itu Tadi ada saling kaitan dengan satu dengan yang lainnya Jadi kita harus membagi waktu dengan baik Dan kita harus punya tim yang hebat Kita harus punya sistem bisnis yang itu bisa jalan dengan baik Dan itu sistemnya harus kita improve dari hari ke hari Dari tahun ke tahun Sehingga semakin sempurna sistem bisnis kita Lalu kita harus belajar marketing dan selling Dan kita harus fokus kepada customer Baik menarik sekali Pemirsa Negara TV namun tidak terasa saat ini Kita sudah berada di penghujung acara Dan kami harapkan Anda tetap mengikuti program-program kita Dan program bisnis dan lainnya Di Nia TV Saya Hamzai Sendam Senggara Purunia TV Yang bertugas pamit undur diri Bila Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih